Di balik kulit cantik yang sesungguhnya ada Diva Beauty Drain. Dengan kolagin aktif, elastin dan vitamin E, mengembalikan cansik mudamu, 2 botol Diva sehari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bang Novel, yang jelas memang sudah 106 hari sejak penyerangan itu terjadi. Anda penyidik senior, kalau Anda di posisi orang yang menyelidiki kasus yang ini, pelakunya sudah tertangkap belum kira-kira? 106 hari sejak penyerangan dilakukan di tengah-tengah orang banyak. Fakta-faktanya banyak, barang buktinya banyak, walaupun sebagian saya dapat informasi sudah dihilangkan. Itu nanti mungkin kita bicarakan lebih jauh, karena saya itu informasi-informasi yang saya peroleh dan saya meyakini informasi itu. Saya merasa bahwa 3 bulan setengah itu waktu yang sangat-sangat lama. Mbak bisa bayangkan, teroris yang agak lebih rumit saja diselesaikan oleh tim penyidik dalam waktu yang paling lama, sebulan, dua bulan. Tiga bulan setengah untuk perkara yang menurut saya, perkara yang jelas, sangat jelas. Kalau dibuat perbandingan, ini perbandingan sangat jauh. Ini bukan masalah kemampuan, ini masalah kemauan. Itu yang saya lihat. Kalau kemampuan, pasti memiliki kemampuan itu? Ya, saya kenal betul dengan penyidik-penyidik pori yang melakukan penanganan ini. Dan saya tidak mungkin bilang bahwa mereka tidak mampu atau mereka perlu pelatihan lebih dulu. Rasanya tidak. Mereka cukup bisa lah untuk bekerja melakukan upaya penanganan ini. Bisa, tapi apakah mau atau tidak? Itu pertanyaannya. Ya, ditambah berani atau tidak. Bang Novel, tadi Anda katakan ini bukan soal kemampuan. Karena kalau mampu, Anda percaya tim penyidik pori pasti mampu mengungkap kasus ini. Tetapi ini soal kemauan dan juga soal keberanian. Dua hal yang Anda pertanyakan, apakah itu dimiliki oleh tim penyidik kasus yang menimpa Anda ini? Jadi menurut Anda tidak berani dan tidak mau? Ya, kurang lebih saya berpandangan demikian. Setelah sekian lama saya melihat. Mbak Najwa coba bisa lihat. Memang belakangan, contohnya dibuat sketsa wajah. Tapi itu adalah setelah keluarga saya mempertanyakan kenapa sih kok tidak dilakukan proses dengan tuntas. Itu sketsa wajah dibuat setelah dua bulan, dua minggu. Saya rasa kok baru dibuat ya sketsa wajah. Baru ditanya ke saksi-saksi tentang sketsa wajah. Ini kan menunjukkan bahwa perkara begini kan sebetulnya tidak perlu pemeriksaan yang terlalu meluas. Karena saksinya juga orang-orang di sekitar sana dan lain-lain. Karena haruslah dipisahkan antara pelaku lapangan dengan aktor intelektual. Kenapa dalam beberapa kesempatan ketika saya ingin ditanya soal aktor intelektual, saya selalu bilang, kita tunggu saja pelaku lapangan ditangkap dulu. Karena saya khawatir itu mengganggu kerja penyidik untuk bisa mengungkap. Kalau faktor pelaku lapangan saja tidak bisa dapat, bagaimana bisa mengungkap aktor intelektual? Yang jelas kita tahu dalam proses penyelidikan kemarin sempat ada orang-orang yang dicurigai terlibat. Tapi kemudian ketika orang-orang itu diperiksa, polisi mengatakan alibinya terbukti. Dan kemudian akhirnya dilepaskan. Saya akan sebutkan namanya, karena memang juga sudah disampaikan setelah terbuka oleh polisi. Ada misalnya nama Muklis, ada nama Hasan, ada nama Ahmad, Lestaluhu. Orang-orang yang memang sebelum penyerangan pun, itu sudah terlihat berada di sekitar rumah Bang Novel. Begini, saya kalau untuk membicarakan itu, rasanya itu terlalu spesifik kepada materi penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Oleh penyidik yang sedang menangani perkara penyerangan terhadap diri saya. Oleh karena itu, saya berpandangan bahwa dalam rangka menghormati etika penyidikan, dan tentunya saya melihat bahwa itu tidak baik kalau saya komentari. Saya tidak membicarakan soal itu. Tapi Anda sempat memang memperoleh foto yang diduga pelaku dan Anda menyerahkan itu ke polisi? Kebalik sebetulnya. Ceritanya begini, saya beberapa waktu setelah kejadian, saya berhubungan atau berkomunikasi dengan Bapak Kapori. Beliau dengan tegas, dengan saya menghormati beliau sebagai sosok yang berani, beliau menyampaikan bahwa akan mengungkap tuntas perkara ini. Dan kemudian, beberapa hari setelah penyampaian Bapak Kapori, ada anggota Polri, saya bisa sebut dari Densus, yang menyampaikan, datang ke rumah untuk bertemu dengan saya, untuk bertemu dengan keluarga saya. Kemudian disampaikan... Sisi Anda di Singapura? Sisi Anda di Singapura. Kemudian oleh keluarga yang di rumah, diminta untuk berhubungannya langsung dengan saya saja. Setelah itu, ditinggalkanlah nomor telepon atasannya dari orang yang datang ini. Kemudian saya hubungi, dan disampaikan bahwa keluarga saya menyampaikan kepada saya bahwa ini ada nomor telepon yang perlu dihubungi dari Densus. Saya menghubungi. Setelah saya hubungi, ternyata saya mengenal baik itu sebagai senior saya yang orang yang baik, dan saya percaya dengan beliau. Kemudian disampaikan bahwa beliau ditunjuk sebagai tim oleh Pak Kapolri untuk mengungkap perkara ini juga, untuk membantu bergabung dengan perkara ini juga. Di luar dari tim penyidik dari Polda? Saya tidak tahu apakah digabung, apakah di luar, saya tidak tahu. Cuman yang jelas itu yang disampaikan. Setelah itu, ditanyakan kepada saya, diberikan kepada saya dengan cara mengirimkan melalui WhatsApp, dua buah foto. Apakah ini kamu kenali sebagai pelaku? Saya bilang, saya tidak lihat. Saya bisa saja bertanya kepada orang-orang tetangga saya di sekitar rumah saya, untuk mengenali apakah ini pelakunya. Setelah saya tanyakan beberapa orang-orang, karena orang ini sebetulnya sudah lama dilihat, dan memang waktu kejadian ada hal yang bisa dinyatakan oleh tetangga-tetangga saya ini, tentunya pernyataannya bagaimana, saya tidak bisa sampaikan, ini adalah materi penyidikan, bahwa yakin sekali dia itulah pelakunya. Sehingga saya bertanya ketika ada tim yang akan memeriksa saya dalam bentuk PAP, ini loh, Anda sudah memberitahu saya pelakunya kok, kok malah sekarang dibilang pelakunya tidak tahu. Jadi sebetulnya, isu atau informasi yang dilempar di media, bahwa seolah-olah itu dari saya, bahkan ada loh dari anggota Polri yang bertanya di media, novel dapat dari mana itu ya? Ini menunjukkan bahwa mereka selek tidak berkoordinasi, karena saya dapatnya itu dari anggota Polri, dari pamen Polri, yang disampaikan kepada saya, dan kemudian saya berikan kepada mereka, pertanyaannya apakah kemudian itu dari saya? Nah ini yang saya tidak pahami. Dan saya meyakini proses pelacakan, sehingga menemukan foto itu, dilakukan dengan sangat profesional. Cuma saya tidak bisa sampaikan dalam forum-forum publik. Karena dilakukan oleh Densus yang terbiasa melacak teroris dan sebagainya, jadi metode yang mereka lakukan dan dapatkan, sehingga kemudian akhirnya memperoleh foto itu. Dan ketika di cross-check ke tetangga, memang itu foto dua orang yang kerap kali terlihat berseliwuran di rumah bank novel. Bukan sekedar itu. Tapi saya sampaikan bahwa secara singkat bahwa menunjukkan bahwa orang inilah yang sangat patut diduga sebagai pelaku. Saya tidak tahu itu orang namanya siapa. Oleh karena itu, saya berikanlah foto itu kepada Pak Kapolda waktu itu. Pak Kapolda Metro waktu itu. Untuk bisa dilihat, ini loh, ada fakta ini kok. Saya sampaikan demikian. Itu yang kemudian dari hasil penyelidikan, menurut polisi, setelah dicek alibinya tidak terbukti, dan kemudian sekarang mereka kembali ke titik nol, belum ada orang yang diduga bertanggung jawab atas peristiwa ini, pelaku lapangannya. Karena itu terakhir keterangan dari kepolisian seperti itu, Bang Novel. Iya. Makanya tadi, saya sampaikan di awal bahwa saya terkait dengan pengungkapan perkara ini, saya sudah pada posisi, oke, silakan mau diungkap, boleh, tidak juga, tidak apa-apa. Karena apa? Bagi saya, seorang aparatur negara, saya punya kewajiban bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya melakukan kewajiban dan tanggung jawab saya. Soal kemudian ada orang lain yang melakukan kewajiban apa tidak, itu urusannya dia. Bagi saya, saya berbuat melakukan kewajiban, setelah itu, selesai. Toh juga apabila tidak diungkap, ini masalahnya kan bukan di saya. Masalahnya akan menjadi suatu catatan sejarah, bahwa ada aparatur di teror, dan tidak diungkap dengan serius. Itu yang saya lihat. Dan itu masalahnya bukan di saya. Saya hanya melihat bahwa saya hanya berdoa, semoga saya tidak menjadi orang yang seperti itu. Saya semoga tetap konsisten menjadi orang yang selalu memegang dan melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban. Saya akan menjadi orang yang demikian. Saya berharap saya selalu menjadi orang begitu, dan tidak menjadi orang yang melalaikan kewajiban. Tidak menjadi orang yang melalaikan kewajiban. Dan dalam kasus Anda, kewajibannya bukan hanya tanpa harus janji kepolisian atau perintah presiden, tetapi aparatur negara di teror, siapa pelakunya harus jelas bertanggung jawab dan dicari pelakunya. Seharusnya demikian. Karena ketika aparatur negara bekerja, pada dasarnya aparatur negara ini haruslah dilindungi oleh negara. Saya sudah mengapresiasi bagaimana respon Pak Kapolri waktu itu, Pak Kapolda, dan Presiden yang menyampaikan bahwa akan mengungkap dengan serius. Meminta untuk menindak tegas. Walaupun saya tidak tahu bagaimana mekanisme kerja, apakah perintah-perintah itu ada evaluasi atau tidak. Karena sebaiknya ketika... Saya pahamlah, petinggi-petinggi demikian, tentunya sangat sibuk. Tentunya staff-staff di bawahnya bisa melakukan bagaimana setiap perintah-perintah dari beliau-beliau itu ada evaluasi untuk tetap dilaksanakan. Tapi seandainya pun tidak, saya tidak ada masalah. Itu urusan dan kewajiban mereka. Silahkan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Toh juga bukan dari diri saya. Saya bisa berbuat apa lagi. Bagi saya, tadi saya sampaikan, saya secara pribadi hanya ingin menunjukkan bahwa saya berbuat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab saya. Soal orang lain kemudian tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawab, apakah saya harus merengek kepada dia untuk melakukan? Oh tidak, saya bukan orang demikian. Ini, seberapa jauh ini kemudian mempengaruhi sikap Anda ke depan, Bang Novel? Rencana Anda ke depan? Seberapa jauh kemudian segala bentuk ancaman, teror, penyerangan yang nyata ini mempengaruhi Anda ke depan? Begini, bagi saya, saya selalu berpandangan positif. Segala teror yang saya alami, saya hadapi dengan positif pula. Dan saya bersyukur dengan setiap kejadian yang menimpa diri saya. Saya bersyukur, karena saya meyakini bahwa segala sesuatu tidak hanya diperhitungkan di dunia, tapi ada keuntungan yang saya bisa peroleh dengan jauh lebih besar. Ini yang saya ingin lihat, bahwa dalam bekerja tentu tidak hanya bekerja sebagai perspektif akal saja, otak saja, tapi bagaimana perspektif religiositas kita juga hadir dalam pekerjaan. Karena dengan demikian, kita akan bisa betul-betul selalu bersemangat, selalu konsisten, jujur, dan bekerja dengan serius. Itu yang pasti harus dipegang. Dan tentunya yang paling utama adalah tidak takut. Karena kalau orang takut, apa yang mau diharapkan lagi dari orang itu? Novel menyebut keterlibatan Jenderal Polri, sebuah pernyataan yang tentu mendapat reaksi keras dari institusi Polri. Usai Headline News, kita lanjutkan wawancara eksklusif dengan Novel Baswedan, dan simak juga tanggapan dari Mabes Polri. Dipersembahkan oleh